Klinik Bimbo, kali ini kita akan membahas tentang gelubang cahaya Kita mulai dari mengenal hukum Snellius Jadi disini digambarkan ada sebuah bidang batas Kemudian ada mediumnya kita bikin dua yang berbeda Jadi ada udara sama ada air Kemudian ini adalah garis normal Lalu misalkan sinar datang Dari udara Sinar datang dari udara Itu dia menjauhi garis normal Jadi disini Dengan sudut yang kita sebut I Maka nanti akan dibiaskan Dengan pembiasan yang mendekati garis normal Dengan sudut kita sebut R Paham ya? Jadi ketika mediumnya udah ada dengan air Maka sinar datang itu selalu menjauhi Garis normal Tetapi nanti ketika dibiaskan Dia akan mendekati garis normal Kemudian Berarti bisa kita tulis I Itu adalah sudut datang Lalu R itu adalah sudut bias Kemudian Rumus hukum Snellius sendiri Itu bisa kita tuliskan Sin I Dibagi Sin R Sama dengan N2 Per N1 Sama dengan Lambda 1 Per Lambda 2 Sama dengan V1 Per V2 Ini adalah rumus-rumus yang nantinya bisa kita gunakan Kita kasih catetannya Misalkan N2 Itu adalah Indeks Bias Medium Akhir Kalau berdasarkan gambar Berarti medium akhirnya adalah yang air ya Kemudian N1 Itu adalah Indeks bias medium Awal Kemudian Lambda sendiri Merupakan panjang gelombang Kemudian Mungkin ini bisa kita perjelas ya N2 Itu berarti air Yang ini adalah Udara Kemudian Kalau V itu adalah Cepat Rambat Gelombang Kemudian Kita juga punya rumus Cepat rambat Sama dengan Lambda dikali Frekuensi Masih ada hubungannya dengan Rumus yang Sudah kita pelajari Di Gelombang Tentang gelombang Oke Kemudian Disini kan berarti Karena mediumnya ada udara Berarti ada nilai Cepat Rambat di udara Itu Sebenarnya Simbolnya sama dengan C Dan ini hafalan Bernilai 3 x 10 Pangkat 8 Meter Per second Jadi Kalau tidak diketahui Kalian bisa isi dengan ini Kemudian N udara Itu juga Hafalan Bernilai 1 Jadi Kalau tidak diketahui Kalian bisa isi dengan 1 Sampai situ Cukup jelas ya Sekarang kita langsung ke Contoh soal Oke Disini ada soal Sudut datang 60 derajat Dari udara Menuju medium X Dengan sudut Bias 30 derajat Dengan N udara Diketahui 1 Berapa nilai N X Kita tulis dulu Karena itu Sudut datang Berarti I ya I nya adalah 60 Kemudian N udaranya adalah 1 Lalu Sudut bias Atau R nya adalah 30 derajat Berarti kita bisa Masuk Menggunakan rumus Sin 60 Dibagi Sin 30 Sama dengan Indeks Indeks Yang Medium Bias Yaitu N X Per Indeks Dari udaranya Yaitu N udara Sin 60 Itu adalah Setengah Akar 3 Bagi Setengah Sama dengan N X Per 1 Ini bisa kita coret ya Berarti N X Sama dengan Akar 3 Kemudian Kalau misalkan Ditanyakan Berapa nilai V X Berarti kita Tulis N X Dibagi N udara Sama dengan V udara Dibagi V X Sesuai dengan Rumus Maka N X Adalah Akar 3 N udara Adalah 1 V udaranya Adalah 3 x 10 Pangkat 8 Eh Dibagi V X Maka Kita pindah Ruas V X Sama dengan 3 x 10 Pangkat 8 Dibagi Akar 3 Kita Jadi 3 x 10 Pangkat 8 Akar 3 Dibagi 3 Maka Bisa kita Coret Jadi Hasilnya Adalah Akar 3 X 10 Pangkat 8 Meter Per Sekon Kemudian Tadi lupa Belum Diomongkan Jadi Untuk Hukum Stenius Yang Pembiasan Cahaya Ini Ini Untuk Medium Yang Lebih Renggang Dalam Kasus Disini Adalah Udara Ke Lebih Rapat Yaitu Air Jadi Medium Udara Itu nilainya Lebih Renggang Dibandingkan Medium Yang Air Selanjutnya Masih Berhubungan Dengan Hukum Snelius Ada istilah Tentang Sudut Kritis Jadi Sudut Kritis Itu Merupakan Pemantulan Sempurna Terjadi Ketika Cahaya Datang Dari Medium Rapat Medium Renggang Kalau Tadi Yang Sebelumnya Itu Dari Renggang Ke Rapat Sekarang Kebalikannya Ini Dari Medium Rapat Ke Medium Renggang Misalkan Kita Gambarkan Garis Normal Terus Nah Nah Seperti Ini Jadi Misalkan Ini Medium Air Yang Ini Udara Sinar Datang Dari Air Dengan Sudut I Maka Dia akan Dipantulkan Sempurna Kesini Atau Kita gunakan Warna Yang Berbeda Dia akan Dipantulkan Sempurna Dengan Sudut R Senilai 90 Derajat Oke Kemudian Untuk Rumusnya Sendiri Berarti Kita Bisa Tuliskan Sin I K K Itu Kritis Ya Dibagi Sin 90 Sama Dengan N Renggang Dibagi N Rapat Kita Tulis dulu Nah Kalau Misalkan Gimana sih Kita taunya Medium itu Renggang Sama rapat Kalau Selain Udara Sama air Kita bisa Mengambil Kesimpulan Kalau Yang Renggang Itu Biasanya Nilainya Akan Lebih Kecil Dan Kalau yang Rapat Itu Lebih Besar Jadi N Rapat Itu Nilainya Lebih Besar Daripada N Yang Renggang Nah Ini bisa Kalian Gunakan Sebagai Acuannya Sampai Situ Paham 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 Sama 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 Dengan N Udara Per N X Oke Kenapa Rumusnya Seperti itu Tadi kan Seharusnya Sin 90 Sin 90 Kan 1 Karena Pemantulan Sempurna Jadi Kalian Bisa tulis Dan Atau Bisa Langsung Kayak Tadi Maka Sin 60 Sama Dengan 1 Per N X Atau N X Sama Dengan 1 Per Setengah Akar 3 Atau Bisa Kita Tuliskan 2 Per Akar 3 Kita Rasionalkan Berarti Dikali Akar 3 Maka N X Itu Adalah 2 Per 3 Akar 3 Nah Ini Adalah Hasil N X Ya